selamat menikmati dan juga bagaimana sistem kerjanya ya teman-teman di setiap komponen-komponen tersebut oke seperti apa videonya simak aja terus ya sampai selesai oke jadi untuk yang pertama saya akan jelaskan dulu komponen peninginannya dulu ya jadi disini adalah kompresor yaitu jantung dari sistem pendingin ya teman-teman jadi ini ibaratnya jantung jadi kompresor itu fungsinya untuk mengalirkan grass refrigren atau freon ke semua pipa-pipa ya teman-teman oke jadi dari kompresor dia ditekan dia fungsinya untuk menekan atau mengalirkan freon ke semua sistem jadi dari kompresor freon akan didorong menuju ke pipa kondensor nah disini adalah pipa kondensor ya ini pipa pertamanya masuk ke pipa kondensor di gas refrigren itu dia dipompa atau ditiup menuju kondensor jadi kondensor itu terdapat di bodi jadi jadi di bodi kiri ataupun sebelah kanan dan juga kondensor itu juga terdapat di pintunya ya jadi di pintu di bibir pintu ini juga terdapat pipa kondensor yang fungsinya untuk supaya gasket atau karetnya ini tidak berair dan itu ini bisa melekat dengan baik oke jadi setelah ke kondensor jadi proses yang dinamakan kondensasi ya teman-teman jadi untuk bodi atau di bagian kondensor itu pasti panas kalau untuk ukas yang normal gitu jadi bodinya pasti panas baik itu bodi kanan kiri ataupun bodi yang ada di bibir pintunya oke setelah freon di kondensor dia akan menuju ke pipa dryer jadi disini terdapat pipa dryer oke jadi ini saya perjelas ya ini kita buka jadi tadi dari kompresor menuju ke kondensor di sini di bodi kemudian dia keluar menuju ke langsung ke dryer ya teman-teman jadi filter ini fungsinya untuk menyaring oli ya jadi untuk menyaring oli yang terbawa dari kompresor supaya bersih sebelum dia masuk ke pipa kapiler nah dari jadi dari kemudian dari jadi apa dryer ini dia akan menuju pipa kapiler nah di pipa kapiler ini freon akan diturunkan tekanannya jadi freon akan turun tekanannya karena melewati pipa kecil ini atau pipa kapiler nah disini freon yang tadi wujudnya dia panas dia akan berubah menjadi dingin karena tekanannya turun oke jadi dia akan menuju pipa kapiler setelah pipa kapiler jadi dia disini tertanam di bodi ya dia naik ke atas kemudian masuk ke ke evap nah di evap itu nanti pusat dari peninginannya gitu jadi freon dengan tekanan rendah dia akan terkumpul di evaporator gitu setelah dari evaporator dia akan kembali lagi turun ke pipa balik disini nah jadi pipa baliknya nah ini biasanya dingin cuman nggak terlalu dingin banget kemudian dia balik lagi ke kompresor terus bekerja seperti itu ya temen-temen jadi cara kerjanya sistem peninginnya seperti itu oke lanjut kita jelaskan komponen kelistrikanya ya temen-temen kita lanjut ke komponen kelistrikanya ya temen-temen jadi ini sebelumnya kita bongkar semua saja ya jadi di baik itu yang di bagian atas ataupun di bagian bawah untuk kulkas ini kebetulan masih manual ya jadi menggunakan maksudnya untuk komponennya itu menggunakan befrost timer jadi tidak memakai modul jadi sebenarnya untuk dasar kulkas itu kalau untuk kulkas yang modern sekarang rata-rata menggunakan modul ya cuman masih ada beberapa yang masih menggunakan timer oke jadi ini kita buka terlebih dahulu cover-cover dari komponennya oke jadi kita lanjutkan dulu dari sistem peninginan tadi ya jadi disini kan ada evaporator evaporator nah disini ada pipa kapiler jadi dari ini yang dari dryer masuk ke sini kemudian balik lagi turun ke kompresor nah jadi disini kan nanti akan terjadi bunga es ya akan ada bunga es di evaporator ini kemudian kenapa dia bisa dingin kenapa dinginnya bisa menyebar itu ya dari kipas ini gitu jadi kipas ini dia meniup uap dinginnya dan juga baik itu di atas ataupun di ruang freezer sendiri ini sendiri ataupun di ruang ruang bawah nah itu untuk ruang bawah dia cuman pakai cuma lewat lubang dua ini ya dua kecil ini dia turun nah lewat sini kemudian dia baru nyebar ke ruang refrigerator nya oke jadi kita tunjukkan komponen-komponennya jadi yang pertama disini ada defrost timer ya teman-teman jadi untuk timer ini ini berfungsi untuk mengatur kapan kulkas ini melakukan pencairan bunga es ya teman-teman gitu jadi waktu waktu kulkas pertama nyali pertama kali dia bekerja atau kita tancapkan listriknya timer ini dia akan berputar nah disini ada terdapat 4 soket 4 soket untuk timer kebetulan berbeda-beda ya tiap merek untuk pinnya kebetulan disini untuk yang satu pin satu dan satu dan empat ini satu ini satu bentar jadi ini pin satu dan empat disini adalah sumber listriknya sedangkan yang tengah ini adalah soket dari heater oke nah jadi fungsi timer ini untuk mengatur proses dari heater jadi kapan dia untuk mencairkan bunga es itu dia yang atur timer ini gitu oke kemudian disini terdapat termostat termostat ini berfungsi untuk pemutus dan penyambung supply kompresor ya teman-teman jadi kalau jadi ini adalah sensor suhu ya ibaratnya jadi kalau semisal dia dinginnya atau dingin dari kompresor ini dia sudah tercapai maksudnya dingin dari kulkas ini sudah tercapai sesuai yang diinginkan sesuai dari kapasitas kulkas ini ini otomatis termostat ini dia akan putus putus yang mengakibatkan kompresor istirahat istirahat atau tidak bekerja nah nanti kalau semisal dinginnya itu sudah sudah berkurang lagi otomatis termostat ini akan terhubung lagi dan kompresor ikut bekerja oke jadi ini fungsinya sebagai otomatis atau otomatis dari kompresornya kapan dia kerja kapan dia istirahat sebarangnya seperti itu kemudian disini terdapat lampu ya di sini ada lampu untuk lampunya ini menggunakan lampu lampu dop ya lampu dop untuk lampu dia terhubung dengan switch pintu jadi kalau semis kalau pas kita tutup pintunya dia bagi posisinya kalau dia tertutup dia seperti ini ya tertekan otomatis lampu akan mati Oke jadi kalau pas pintu dibuka seperti ini dia akan terbuka dan pintu akan lampu akan menyala jadi ini switch switch off ya switch off Oke jadi itu fungsi komponennya kemudian kita lanjut ke bagian atas jadi di atas di sini yang yang paling gede kelihatan ini adalah fine atau kipas kipas ini berfungsi untuk mensirkulasikan udara dingin ya jadi untuk menyebar atau menyebarkan udara dingin meniup udara dingin yang dari ini dari evaporator jadi dia akan meniup udara dingin keluar jadi akan menyebar ke freezer ruang atas begitu pun dia akan juga mengalirkan udara ke ruang bawah gitu jadi di sini terdapat covernya tadi itu juga berikut berpengaruh ya jadi di sini dia akan keluar menuju ruang freezer dan kemudian turun juga di sini menuju ruang refrigerator bagian bawah Oke kemudian jadi di sini terdapat defrost termo jadi defrost termo ini berfungsi jadi untuk mengatur nyala dan matinya heater ya atau pemanas jadi kapan dia akan mati itu diatur oleh ini karena kalau untuk karena defrost ini dia kalau dia ada maksudnya ter terdeteksi suhu di kisaran 13 derajat celcius dia otomatis akan out akan on dan kalau suhu suhu di defrost ini defrost termo ini dia naik atau panas dia otomatis akan putus dan dia akan putus dan otomatis heater juga mati gitu pada saat heater dan sebagai tambahan pada saat heater dia bekerja atau melakukan pencairan bunga es untuk kipas dan juga compressor itu mati ya teman-teman jadi mati Oke jadi itu saya jelaskan singkat saja kemudian di bawah di di dalam sini terdapat heater jadi ter tadi fungsinya sebagai pemanas ya untuk pencairan bunga es karena untuk kulkas dua pintu itu sudah otomatis jadi untuk pencairan bunga esnya itu udah otomatis kemudian di sini terdapat fius termo ya fius termo jadi fius termo ini fungsinya sebagai pengaman ya pengaman barangkali ada masalah di bagian defrost timer atau defrost timer yang bagian sini defrost timer ataupun defrost termonya jadi kalau semisal dia ada masalah dan heater on terus kalau suhunya sudah melebihi dari suhu panas tersebut otomatis fius ini akan putus Oke jadi seperti itu ya komponen-komponen yang terdapat di kulkas dua pintu baik komponen kelistrikan ataupun komponen pendinginnya untuk video bagaimana sistem kerja kelistrikanya kita akan jelaskan nanti ya di video mungkin nanti di video selanjutnya kita akan jelaskan nanti kita akan buatkan video bagaimana cara kerja kelistrikan di kulkas dua pintu untuk yang saat ini kita jelaskan poin-poinnya saja ya teman-temannya jadi seperti itu ya video penjelasan dari kami jika teman-teman suka teman-teman bisa like dan barangkali video ini bermanfaat teman-teman bisa share video ini dan satu lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman Oke segitu aja dari kami bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih